Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai bagaimana caranya agar mempercepat Windows 10 ketika saat baru menyalakan komputer. Ketika kalian baru masuk ke Windows 10, itu sudah ada beberapa program yang berjalan secara otomatis. Ketika kalian baru membeli komputer atau laptop ataupun melakukan install ulang, terasa sangat cepat. Tetapi ketika kalian sudah menginstall aplikasi apapun itu, seperti antivirus, tim, dan lain-lain, akan terasa lambat. Itu karena program yang telah kalian install akan berjalan secara otomatis ketika masuk ke Windows 10 sebelum kalian mengeksekusi atau mengaktifkannya. Untuk bisa melihat program yang berjalan secara otomatis itu, kalian bisa pergi ke Task Manager dan kalian pilih tab Startup di sini. Ini adalah daftar program yang telah kalian install, yang aktif sendiri ketika baru memasuki Windows 10. Di sini kalian bisa melihat, pada kolom Status terdapat Enable dan Disable. Tentunya jika kalian memilih Enable, maka program tersebut akan aktif secara otomatis ketika baru memasuki Windows 10. Disable berarti program tersebut tidak akan berjalan secara otomatis, tetapi kalian harus mengaktifkan atau mengeksekusi program tersebut ketika ingin digunakan. Di sini kalian bisa melihat, terdapat waktu BIOS terakhir selama 17 detik. Tentunya tidak hanya pada Task Manager, kalian juga bisa menemukan settingan Startup di Start Menu, Settings, Apps, Startup. Di sini kalian bisa memilih ingin menggunakan Task Manager Startup atau Settings Apps Startup, terserah kalian. Rekomendasi aplikasi yang tidak dinyalakan begitu masuk ke Windows adalah, jika kalian menginstall Steam untuk bermain game, lebih baik tidak kalian aktifkan. Seperti yang kalian ketahui, begitu komputer baru berjalan, Steam akan selalu mengecek update. Print Screen, jika kalian menggunakannya, kalian bisa menonaktifkannya, karena kalian tidak selalu melakukan Print Screen. Begitu pula Google Drive, yaitu Google Drive Sync, jika kalian jarang menggunakannya, lebih baik kalian disable. Download Manager, jika tidak digunakan, lebih baik kalian disable. OneDrive, Your Phone, Cortana, selebihnya kalian bisa memilih aplikasi apa saja yang menurut kalian pantas untuk tidak dinyalakan. Tetapi, tetap saja, jika kalian menggunakan harddisk, akan lambat jika kalian menyimpan banyak file di Drive C. Kita sudahi pelajaran kita, terima kasih.